yo what's up guys hello earth, welcome back with me and today topic challenge and we are the earth okay guys jadi hari ini berhubung halloween edition kita bisa bilang begitu apa itu halloween nah dibelakang ada gendruwo dan disini ada tuyul potak oke jadi guys kita hari ini pengen mengadakan challenge lagi guys dimana yang kita akan korbankan sedikit mobil pertama kita alias mobil kesayangan kita dibelakang udah langsung lihat ada mpik dan dibelakang sini ada si baby jadi kita hari ini mau challenge guys gimana caranya membuat satu tema halloween untuk mobil-mobil kesayangan kita semua ya dan tentunya lain itu kita disini pengen langsung aja nih guys melakukan sedikit kostum ya adegan pergantian kostum nah agar lebih menarik kalian tonton kalian bisa lihat dandan kita akan menjadi apa ya so stay tune guys kita langsung aja cek Diki akan seperti apa guys lo mau jadi koki saya ceritanya ini chopper chopper tuh gak wang yang memotong daging nah terus butcher 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 kalau chopper tuh yang gini itu motor butcher ya biar lucu biar lucu gila gua gak ngerti guys ini dia mau jadi kayak pemotong daging ya butcher tapi selana pendek gitu ini udah bener-bener gak ada standarisasi untuk ini lagi jaman corona guys bentar dulu kan makannya nih karena tidak sesuai standar gua kena azab terus meninggal jadi setan oh jadi gitu guys oke oke jadi temanya Diki adalah tukang potong daging yang meninggal kena azab meninggal bukan yang haji ya karena meninggal kan jadi tubuh- tubuh oke 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 kayaknya lu paling praktis ya beret udah selesai nah pas rentangan masih higienis kan oh jadi lu begini ih gua bingung banget ya gua dari rumah gua bawa baju gua bawa peralatan ya tapi ini anak cuma tadi tuh kayak ini gua cuma ini gua bingung lu gila bawa bedak doang oh ternyata temanya seperti itu jadi ini mengajarkan juga sih menurut gua tema itu gak selalu yang ribet itu akan selalu lu geli banget muka lu sumpah muka lu geli banget anjir anjir muka lu geli banget anjir bereskan ayo oke sekarang giliran gua oke oke sekarang gua oke ih apa-apa baik hehehe liat deh wuuuuh kapan lagi coba hahaha hahaha oke jadi tuh kan harus dibantu pancang iyalah pancangin lah oke gua gila hah rw rw iya ha apa keras? anjay jahat guys, sentimen ya emang setan kurang aja apa sih? rambut yaudah sih aduh tentu dulu, jangan gerak-gerak ini gua sengaja belakang ini gua kandorin, supaya baju learn industri itu keliatan ya, udah ya, kok mau gak jak sih udah itu biarin aja kayak biis udah selamat menikmati kita kembali guys oke jadi kok kayaknya pendek karena kayaknya oke guys, jadi kalo kalian menemukan dokter bedah seperti ini kalian mau gak dioperasi sama dokter strange dokter strange, jadi kalo menurut gua halloween itu bukan soal soal tampang yang harus dibikin mengerikan guys ya, tapi kalo gua temanya adalah dokter bedah psycho keren gak tuh oke kan keliatannya kan normal kan tapi pas lagi ngebedah nih kita ngebunuhin orang sih gitu, kita ibaratkan mainannya di logical thinking ya kita psycho psycho tropica apa sih psycho tropica apa sih pitri tropica kali ya ya itulah udah amat ya pokoknya intinya kalo datangan gua seperti ini guys gua mau jadi dokter bedah karena sebenernya gua udah punya tema seperti ini udah lama banget guys udah sekitar 2 tahun gua ngerasain halloween sampe akhirnya gua pengen banget nih earth yang ngerayain halloween bareng-bareng walaupun kita cuman berdua dan bertiga tim kita tapi kita lakukan khusus buat kalian semua mudah-mudahan kalian terhibur dan kita lihat challenge-nya seperti apa so langsung aja formalitas guys jadi karena ini lagi corona namanya dokter psycho itu tidak boleh kelihatan oleh apa ya orang-orang jadi harus keliatannya formal banget gitu jadi ini instant killernya nanti seperti ini guys oke eh gimana sih itu di bawah ini di bawah ini di atas di atas tukin bang tuh kan udah kayak dokter lu tau gak sih gua serasa-serasa kayak penari-penari India gitu loh iya 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 so challenge-nya seperti apa stay tune guys hello welcome back with me and him and the halloween car oke jadi kita udah beres caret-caret mungkin nanti kalian bisa liat detailnya itu di vlog selanjutnya ya jadi ada pas lagi kita caret-caret ada awal apa segala mungkin ini ya udah ada sedikit keliatan nih kalo dari video ini cuman kita gak mau bocorin banget bangetan mungkin kita bocorin konsepnya dulu kali ya betul kita konsepnya dulu oke jadi dulu duluan oke kalo gua konsepnya adalah el matadora jadi adalah itu adalah mobilnya mister slayer alias jadi dia adalah keturunan dari triple six ya jadi gitu triple six oke jadi dia pemuja berhala gitu jadi dia membunuh laki-laki yang mendekati perempuannya bencay oke oke laki-laki yang membunuh perempuan bukan jadi gini misalnya lu cewek gua nih terus lu ada yang deketin dibunuh langsung dibunuh langsung sih cowok itu tuh ditabrak abis posesif banget ya posesif abis dibunuh taro di bagasi oke gitu terus ini kalo bicara soal konsep lu tekniknya apa nih? gua tekniknya freehand oke gini gini sesuatu yang pertama adalah gua gak dapet warna hitam sama sekali yang gua dapet banyaknya ijo ijo merah cuma satu sisanya oranye terang guys gua justru malahan bingung lu ngomong dapet warna ijo ijo nya dikit amat perasaan karena ijo 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 nya itu gua jadiin campuran guys gua jadiin campuran supaya si ini merah ini bisa rada gelap untungnya gua dapet ijo gelap ijo gelap ijo gelap armi-armi gitu ya armi gitu dan sisa-sisanya tadi gua jadiin tulisan-tulisan dan terus ada warna kuning satu biji gua tambah bingung itu buat apaan tiap naik gua kan tadinya sebenernya mau merah hitam doang gitu ya ya udahlah gua bikin-bikin tulisannya nanti gitu pokoknya kalian liat aja nanti hasilnya gimana di vlog selanjutnya ya pasti ini ribet banget dan gua dapet kuas yang kecil semua makanya gua ga bisa gambar kayak begini nih kayak Alvin nih nanti kita liat bocorannya di next vlog pokoknya jadi gua yang paling sial hari ini dan ya tapi gua US banget lah kayaknya gitu pokoknya gua terkonsep dengan baik dan ini bener-bener mobil yang dipake untuk membunuh gitu jadi setiap ada yang deketin cewe gua pasti gua bunuh intinya gitu ceritanya gitu temanya ceritanya temanya gitu cowo gila yang posesif bener oh cewe gila posesif guys bukan cowo gila pasti oh cowo gilanya bukan cewe gila bukan cewe gila tuh ada siapa ya temen gitu ya gua kan beda lagi tuh oh iya 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 oke coba kalo lu gimana konsepnya nih jadi kalo gua sebenernya gini guys kalo bicara dari soal outfit gua yang pake hari ini orang gila, orang serem itu belum tentu melalui tampang bener belum tentu selalu covernya itu keliatan anjir ini serem banget gitu kan ini pasti setan atau engga siapa-siapa-siapa tapi justru kadang-kadang kan kalo kita bicara soal logika ada juga orang yang keliatannya biasa ternyata serial killer tuh bener contohnya kayak siapa joker tuh gua akhir-akhir ini ini ya ya sekarang lu bisex sih bukan bisex kalo jadi bisex sih apa namanya bipolar bipolar kan jadi ibaratnya gini kalo kita liat dari kayak sejarah film joker itu tadinya tuh orang biasa gitu bener sedangkan tampilannya yang pas dia udah lagi ngebunuhin orang aja kan biasa bener bukan yang menjadi sosok apa dulu berarti kan ga masalah dari outfit atau ga penampilan gitu tapi kalo emangnya seremnya di kelakuannya itu juga serem sih serem banget jadi sampe akhirnya gua menerjemahkan sisi gelapnya joker itu ke mobil gua nih kalo bicara soal ini joker atau bukan iya temanya joker tapi yang gua liat ini adalah sebuah ikan hiu yang di black-black oke jadi kenapa gua bisa ngomong gitu ikan hiu ini karena eh 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 jangan terlalu dibocorin inget oh iya jadi kalian emang jadi kalian boleh next vlognya seperti apa jadi ini Diki udah nge-cut kalo ga gua kebablasan gua bakal jelasin di kalo malah lu kamera lu tarik iya bener sini guys jadi gitu gua intinya serem itu bukan melalui tampang bener 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 perilaku perbuatan itu juga serem menurut gua jadi menurut gua halloween itu kalo kata gua oke mungkin menjadikan kayak sosok apanya nih iya iya tapi logika di belakang itu si icon ininya tuh ngapain gitu melakukan hal yang menyeramkan itu apa contoh kayak freddy 13 saw oh iya iya kan dia padahal cuman pake topeng biasa aja yang bikin serem apa dia berani bunuh-bunuhin orang kan nah itu sebenernya gua konsep awalnya itu bacer bacer iya bacer yang tadi lu ngomong apa iya lu apa chopper chopper tuh motor guys oke chop ya bacer bro tukang daging bro maklum gua gak kuliah di ausi iya iya thank you loh jadi ini kalo gua joker ex ikan hiu karena gallon gua itu gallon hiu ditambah lagi ya kalian liat sendiri dan kesulitannya adalah satu gua kebalikannya diki kalo gua butuhnya koas kecil hehehe gua butuh koas kecil gua dapet koas yang kotak-kotak gede semua sampe gua gak bisa ngegradasi gambar gua dan akhirnya gua menggunakan tuker ya iya gua menggunakan teknik yang sekelebetan sekelebetan apa itu ya pokoknya teknik ngecat gua namanya sekelebetan matte indonesia dia dari tangan ya dia bersih gua sih harus apa-apa bersih kita ini harus bersih guys gitu jadi kalo gua sih pokoknya pengennya sebersih mungkin jadi tidak mendampakkan gua nya kenapa-kenapa gitu kan jadi ya walaupun ada bocor-bocor sedikit tadi bolong sarung tangan gua gitu kan dan tentunya yang paling unik dari konsep gua adalah satu seorang joker itu pasti punya hati bener mau hatinya jahat atau baik itu kan di karakter nanti lihat aja gimana gambarnya ya ya pokoknya kita ada di next vlog guys dan di next vlog juga ntar kita bikin tim kali ya bikin tim tim El Matadora atau tim Joker nah nanti komen aja di bawah ya komen yang banyak nanti terus alesannya masukin alesan terbaik kenapa kalian beli itu bakal dapet giveaway satu dari kita satu giveaway betul oke so stay tune terus tontonin dua vlog kita ya bener kalian nanti bakal kita wujudkan giveaway di vlog yang kedua bener di vlog kedua jadi tunggu ini aja subscribe dulu jangan lupa juga jadi kemungkinan kalo kalian bantu subscribe juga ini mobil gua gak usah dibersihin langsungnya kita hajar gitu ya langsung kita hajar aja kalo udah keburu 50k langsung hajar ini mobil kayaknya korban selanjutnya kalo gua jujur aja mobil gua kayaknya udah satu sih yang hancur jadi next victim berhubung kalian juga kemarin ada yang request FD lagi bang ini kita bikinin konten lagi kemarin ada yang request Jimny ya Jimny lagi F43 mungkin soon ya galen kita bikinin penjadian mulu jadi tolong aktifin komennya aktifin komen dan permintaan kalian ditinggin aja bang review lambo nah gitu nah amin guys itu jadi soalnya komen kalian tuh doa itu doa bener-bener banget tuh kayak dari mulai sepeda kan bener banget kan jadi ini gila itu thank you banget sih kalian-kalian udah aktif komen kita respect kalian semua dan mudah-mudahan kedepan bisa jauh lebih baik dan memberikan tontonan yang lebih asik lagi oke gitu mungkin tema gue udah gue bocorin sedikit tema Diki juga udah Diki bocorin thank you for watching and be the best on earth guys see ya review hi bye bye you Sub indo by broth3rmax